Kondisi korban penganiayaan dari Mario Dendi, David Ozora, kini mulai membaik. Meskipun belum sadarkan diri, David sudah menunjukkan respons dari anggota tubuhnya. Menurut kuasa hukum keluarga David, Syahwan Arei, David masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU, rumah sakit Mayapada. Syahwan menambahkan, David belum menunjukkan tanda-tanda siuman. Meski demikian, pihak keluarga melihat adanya respon dari David berupa pergerakan dari tangan dan kaki. David bahkan diketahui sempat membuka mata selama 5 hingga 6 detik. Pihak keluarga terus berharap akan kesembuhan David dan meminta agar proses hukum terus dilanjutkan. Keluarga korban telah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK dan terdapat 3 poin permohonan yang diajukan, yakni permohonan pemenuhan hak prosedur, rehabilitasi medis, dan juga fasilitas restitusi atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku. Kalau siuman total belum, tapi kalau ada gerakan-gerakan tangan, kaki sama itu sudah, Alhamdulillah. Ya, ada responnya sudah baik, Alhamdulillah. Mengenai upaya hukum lanjutkan Pak? Ya kami pada prinsipnya upaya hukum itu, kami mengikuti proses yang telah berjalan di Polres Jakarta Selatan. Dan untuk hal lain itu tetap berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi sempat dialihkan ke Polres Jakarta Selatan ya Pak? Nah, kalau saat ini masih di Polres kok. Masih di Polres, masih berjalan di Polres Jakarta Selatan. Penyidik juga masih bekerja. Kami berharap mereka bisa mengkaji lagi berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga peningkatan pasal dan lain-lain itu sesuai dengan fakta hukum yang ada. Terima kasih.